Dari semua kasus yang pernah aku bahas di channel ini, mungkin kasus kali ini akan menjadi salah satu kasus dengan plot twist yang paling mengejutkan. Ceritanya dimulai di tahun 2012. Ada seorang pria bernama Dave Krupa yang saat itu berusia 34 tahun. Dia datang merantau dari desa menuju ke kota Omaha, Nebraska untuk memulai hidup baru dan bekerja di sebuah bengkel otomotif. Jadi, si Dave ini baru saja berpisah dengan partner atau pacar lamanya yang bernama Amy Flora, yang mana mereka ini sudah punya dua orang anak. Nah, setelah mereka berpisah, Dave pun mencari pekerjaan di kota besar supaya dia bisa mengirimkan uang untuk kedua anaknya yang ada di desa. Kemudian, setelah bekerja di bengkel tersebut, suatu ketika si Dave ini iseng untuk mendownload sebuah aplikasi dating online, yang mana kemudian dia lalu berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Liz Goliar, yang berusia 36 tahun dan memiliki dua orang anak. Di dalam profil aplikasi datingnya, si Dave ini menuliskan di sana kalau dia itu adalah seorang single date yang mencari seorang wanita untuk menjalani hubungan open relationship, atau hubungan tanpa terikat oleh status. Dan kebetulan, saat itu Liz Goliar juga setuju untuk menjalani hubungan tanpa status bersama dengan Dave. Akhirnya, mereka pun mulai berhubungan. Namun, setelah berjalan selama enam bulan, keduanya pun memutuskan untuk menyudahi hubungan ini karena ada sedikit perselisihan di antara mereka. Dan cerita yang sebenarnya pun baru dimulai pada bulan Oktober di tahun 2012 atau masih di tahun yang sama. Saat itu, Dave yang sedang bekerja di bengkelnya kedatangan seorang customer wanita yang bernama Carrie Farver. Carrie ini adalah seorang wanita karir sukses yang berprofesi sebagai seorang computer programmer. Dan sama seperti Dave, Carrie ini juga adalah seorang single mom yang saat itu berusia 37 tahun atau satu tahun lebih tua dari Dave. Dan dia juga udah punya satu orang putra yang berusia 14 tahun. Ketika pertama kali melihat Carrie datang ke bengkelnya, si Dave ini langsung tertarik dan mulai mencoba untuk mengobrol dan melakukan pendekatan kepada Carrie. Tapi, karena Carrie ini adalah tipe wanita karir yang mandiri, maka saat itu dia sepertinya tidak begitu tertarik kepada Dave. Carrie minta ke si Dave untuk fokus saja buat ngebenerin mobilnya dan setelah selesai, Carrie pun langsung pergi begitu saja. Tapi, beberapa hari kemudian, Carrie balik lagi ke bengkel yang sama dan minta ke si Dave untuk ngecek lagi mobilnya karena dia mendengar suara-suara aneh dari dalam mesin. Kemudian, ketika Carrie sedang menunjukkan bagian dalam mobilnya kepada Dave, karena jarak yang cukup berdekatan, mereka pun lalu tidak sengaja saling bersentuhan. Nah, di momen itulah, Dave lalu memberanikan diri untuk mengajak Carrie makan malam di sebuah bar yang ternyata disetujui oleh Carrie. Jadi, pada malam harinya, Dave dan Carrie pun makan malam di sebuah bar yang bernama Applebee's. Kemudian, setelah selesai dinner, mereka berdua pun lanjut untuk mengobrol-ngobrol di dalam apartemen milik Dave. Dan, ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara bell, yang mana ketika diintip, ternyata yang datang adalah Liz, atau mantan pacar Dave yang sebelumnya. Nah, sebelum Dave membuka pintu, saat itu Carrie bilang kalau dia itu mau pulang dulu aja, dan dia bakal balik lagi ke apartemen ini setelah Dave nyelesain urusannya dengan wanita itu. Kemudian, Carrie pun keluar dan sempat bertatap mata dengan Liz. Tapi, karena mereka berdua nggak saling kenal, yaudah Carrie pun pergi begitu saja. Sedangkan Liz masuk ke dalam apartemen, dan bilang ke Dave kalau dia datang ke sini cuma buat ngambilin barangnya yang ketinggalan di sana. Setelah mengambil barang-barangnya, Liz pun langsung pergi dan bilang ke Dave kalau dia meminta maaf sudah mengganggu waktu mereka. Nah, beberapa jam kemudian, Carrie pun balik lagi ke apartemen Dave, dan mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol di sana. Tapi, di tengah-tengah obrolan, Carrie ini tiba-tiba nyeplos dan bilang ke Dave kalau dia itu sebenarnya nggak mau terikat dalam sebuah komitmen. Dan Carrie berkata jujur kalau dia itu sebenarnya butuh Dave karena dia sedang merasa kesepian saja. Nah, si Dave pun saat itu langsung merasa lega, karena emang dia dari awal juga nggak pengen hubungan yang serius. Apalagi pacar-pacarnya kebanyakan adalah seorang single mom yang rata-rata udah punya anak. Jadi, dia merasa nggak sanggup aja kalau diminta untuk berkomitmen dan menafkahi anak-anak mereka. Kebetulan, Carrie ini secara finansial sudah terbilang lebih dari cukup. Makanya, dia saat itu nggak mau terikat status dengan pria manapun. Dave pun langsung setuju untuk berhubungan tanpa status dengan Carrie. Dan dia juga bilang kalau Carrie bebas untuk datang ke apartemennya kapanpun dia mau. Kebetulan, karena kantor tempat Carrie bekerja jaraknya itu lumayan dekat dengan apartemen Dave, maka selama dua minggu terakhir, Carrie pun sering menginap di apartemen milik Dave. Hingga pada tanggal 13 November di tahun 2012, saat itu pada jam 6 pagi, Dave bangun lebih awal untuk pergi bekerja. Seperti biasa, sebelum berangkat, Dave mencium kening Carrie dan berkata sampai ketemu di sore hari. Kemudian, ketika Dave sedang sibuk bekerja, tiba-tiba handphone miliknya berdering dan ada pesan masuk dari Carrie yang isinya menanyakan apakah Dave bersedia untuk tinggal bersama-sama dengannya secara permanen. Saat itu, Dave merasa bingung karena dari pembicaraan mereka selama dua minggu terakhir, Carrie selalu berkata kalau dia itu nggak pengen terikat dalam hubungan yang serius. Tapi kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran seperti ini? Dave pun membalas pesan itu dan menuliskan kalau kita tidak bisa tinggal bersama-sama. Kenapa kamu mendadak berubah pikiran? Tapi, balasan selanjutnya dari Carrie sangat mengejutkan Dave. Di mana Carrie menuliskan, Dave sangat terkejut ketika membaca pesan itu. Padahal baru tadi pagi dia mengecup kening Carrie dengan mesra. Kenapa semuanya tiba-tiba jadi seperti ini? Akhirnya, Dave pun membalas pesan itu dan berkata, Baiklah, terserah kamu. Selamat tinggal. Kemudian, ketika Dave kembali ke apartemennya, dia melihat semua barang-barang milik Carrie sudah tidak ada di sana dan apartemennya pun kembali terlihat rapi dan bersih. Tapi, keesokan harinya, Dave kembali menerima rentetan pesan masuk dari Carrie yang semuanya berisi kalimat-kalimat hujatan untuk Dave. Seperti, Kamu adalah orang jahat. Aku membencimu, Dave. Kamu telah menghancurkan hidupku. Namun, semua pesan-pesan teror itu tidak dia tanggapi dan tidak dibalas sama sekali dan Dave pun kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Keesokan harinya, beberapa orang petugas polisi mendatangi Dave di dalam bengkelnya dan bertanya, Apakah kamu tahu di mana Carrie Farver berada saat ini? Dave pun menjawab kalau dia tidak tahu di mana Carrie berada saat ini dan dia pun menjelaskan semua situasinya kepada petugas tersebut lalu menunjukkan bukti pesan-pesan teror yang dia terima kepada polisi. Polisi itu lalu bilang ke Dave kalau mereka itu datang ke sini karena mendapatkan laporan dari ibunya Carrie. Yang mana ibunya Carrie ini menerima pesan teks dari putrinya yang isinya adalah Aku sudah putus dari pacarku Dave dan aku akan pergi ke kota Kansas untuk bekerja di perusahaan baru. Carrie juga mengirimkan pesan untuk menitipkan putranya Max kepada sang ibu dan berkata kalau dia akan pergi ke konseling untuk mengecek kondisi kesehatan mentalnya. Dia ingin menenangkan diri dan meminta kepada sang ibu untuk tidak perlu menghubunginya lagi. Selain itu, kantor tempat Carrie bekerja juga menerima pesan teks berisi pengunduran diri dari Carrie di hari yang sama. Ibunda dari Carrie memberikan keterangan kepada polisi bahwa putrinya itu memang memiliki riwayat penyakit mental yaitu bipolar. Sehingga polisi pun saat itu berasumsi bahwa Carrie mungkin memilih untuk pergi meninggalkan semuanya dan memulai kehidupan yang baru di kota Kansas. Kemudian polisi pun meminta izin kepada Dave untuk menggeledah si isi apartemen, mobil, dan juga handphone miliknya. Dave pun setuju. Dan setelah dicek, ternyata memang benar polisi tidak menemukan adanya petunjuk apapun yang mencurigakan dari Dave. Akhirnya saat itu polisi pun memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus hilangnya Carrie Farver ini karena tidak ditemukan adanya unsur kejahatan di dalamnya. Tidak ada satupun orang yang tahu di mana Carrie berada, termasuk Dave sendiri, yang setiap harinya selalu menerima puluhan pesan teks dan juga email berisi kalimat-kalimat teror tanpa henti dari Carrie Farver. Namun, tidak berhenti sampai di sana. Semakin hari, teror dari Carrie menjadi semakin nyata dan keterlaluan. Seperti misalnya jendela di apartemen Dave yang dilempar oleh seseorang pada malam hari, sofa di dalam apartemen Dave yang disobek, serta TV miliknya yang dirusak, entah bagaimana caranya. Mobil milik Dave juga dibaret hingga lecet di mana tertulis pesan-pesan teror di seluruh bodi mobilnya. Dan puncaknya adalah ketika Dave membaca email dari Carrie yang menyertakan foto seorang wanita dengan kondisi tangan yang terikat yang terlihat sangat mirip seperti mantannya, yaitu Liz Goliar. Di situ tertulis bahwa Dave harus segera menghubungi dan mencampakkan Liz sekarang juga, yang mana apabila Dave menurutinya, maka Carrie akan membiarkan Liz hidup. Saat itu Dave sangat marah dan membalas pesan itu sambil bertanya, kenapa kamu menyeret mantanku dalam hubungan ini padahal dia tidak tahu apa-apa. Namun ketika Dave menghubungi Liz, ternyata Liz berkata kalau dia itu tidak apa-apa dan sedang berada di dalam rumahnya. Namun Liz bercerita kepada Dave bahwa sejak beberapa hari terakhir, dia sering mendapatkan kiriman pesan-pesan teks berisi teror dari seorang wanita yang bernama Carrie Farver. Awalnya teror itu hanya berupa pesan teks dan juga email berisi kalimat-kalimat hujatan. Namun dalam beberapa hari belakangan, teror itu sudah merambah ke arah fisik dan semakin keterlaluan. Seperti misalnya dinding di rumah Liz yang sering dicoret-coret dengan menggunakan lipstick berwarna merah. Baju milik Liz juga pernah dirobek oleh seseorang yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam rumahnya. Selain itu, mobil milik Liz juga dipiloks dengan menggunakan cat yang tertulis kalimat-kalimat yang sangat kasar. Alhasil, karena Dave merasa sangat bersalah kepada Liz, akhirnya mereka berdua pun mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian teror yang mereka alami. Namun kasus mereka saat itu tidak kunjung diinvestigasi oleh polisi karena polisi sangat sibuk dengan banyaknya jumlah laporan yang mereka terima dalam beberapa minggu terakhir. Pada saat yang bersamaan, Dave dan Liz yang sudah lama tidak bertemu pun menjadi semakin akrab karena memiliki kesamaan sebagai korban teror dari Carrie yang kompak mereka sebut sebagai Crazy Carrie. Setahun kemudian, tepatnya pada bulan Agustus di tahun 2013, Liz menelepon Dave sambil menangis dan berkata kalau rumahnya telah dibakar habis oleh Carrie Farver. Polisi yang tiba di lokasi lalu menjelaskan bahwa sumber api dari kebakaran di rumah Liz bukanlah sebuah kebetulan, melainkan secara sengaja dipicu oleh seseorang. Dan dalam kejadian kebakaran ini, Liz dan kedua anaknya harus kehilangan semua barang-barang dan juga tempat tinggal mereka. Selain itu, Liz juga harus kehilangan semua hewan-hewan peliharaan kesayangannya, yaitu dua ekor anjing, satu ekor kucing, dan satu ekor ular yang semuanya hangus terlahap api. Kemudian Carrie kembali mengirimkan pesan email kepada Dave yang isinya adalah, Aku tidak bercanda. Aku telah membakar rumah wanita jangka itu dan aku berharap semoga wanita itu dan anak-anaknya mati di sana. Polisi saat itu berusaha keras untuk melacak keberadaan Carrie Farver. Namun entah kenapa, Carrie seakan-akan tidak bisa ditemukan. Sehingga kasusnya pun kembali dihentikan begitu saja. Skip ke pertengahan tahun 2015. Dalam tiga tahun terakhir, Liz dan Dave sudah menerima total lebih dari puluhan ribu pesan teks dan juga email dari Carrie Farver. Hingga akhirnya, anak dari Carrie yang bernama Max Farver datang ke kantor polisi dan melaporkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sang ibu. Pertama, Max merasa curiga karena dia belum pernah mendengar lagi suara ibunya dalam tiga tahun terakhir sejak Carrie menghilang. Carrie hanya mau berkomunikasi dengan Max melalui fitur Facebook Chat dan akan selalu menolak ketika ditelepon dengan berbagai alasan. Kedua, Max curiga dengan gaya bahasa dan juga penulisan kalimat ibunya yang sedikit amburadul. Karena menurutnya, sang ibu adalah tipikal wanita cerdas yang teliti dalam menyusun kata-kata. Dan yang terakhir, Max merasa yakin bahwa orang yang selama ini chatting dengannya adalah orang lain yang menyamar sebagai ibunya. Apalagi, Carrie juga telah melewatkan semua acara pernikahan dari anggota keluarga besar mereka. Termasuk menolak untuk hadir di dalam acara kelulusan putranya sendiri, yaitu Max. Dan puncaknya, Max pun mengirimkan sebuah pesan yang isinya itu meminta kepada Carrie untuk menjawab tiga buah pertanyaannya kalau memang benar dia adalah ibunya. Namun lagi-lagi, Carrie tidak membalas pesan tersebut. Semua bukti-bukti itulah yang telah menyakinkan Max bahwa ada orang lain yang telah mencuri identitas ibunya dan membohongi semua orang. Polisi pun kembali memulai lagi penyelidikan mereka. Namun kali ini, mereka sudah tidak mencari keberadaan Carrie Farver karena mereka berasumsi bahwa Carrie kemungkinan besar sudah meninggal dunia. Dan mereka harus fokus untuk menyelidiki siapakah orang yang telah menyamar sebagai Carrie Farver. Petunjuk pertama pun datang dari Liz yang melapor kepada polisi bahwa dia merasa curiga kalau orang yang selama ini telah menerornya adalah Amy Flora alias mantan pertama sekaligus ibu dari anak-anak Dave. Liz merasa yakin bahwa Amy lah yang telah menghabisi Carrie lalu mencuri identitasnya untuk meneror Liz dan juga Dave. Namun, ketika polisi menggeledah siisi rumah Amy, mereka tidak menemukan bukti dan petunjuk apapun. Bahkan Amy ternyata tidak pernah keluar meninggalkan rumahnya dan hanya fokus untuk mengurus kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada malam hari, Liz menghubungi 911 untuk meminta bantuan dan berkata bahwa dia telah ditembak di bagian kaki oleh Amy Flora ketika dia sedang berjalan santai di taman. Ambulans pun segera datang menuju ke lokasi taman untuk mengevakuasi Liz yang mengalami luka tembak di bagian kakinya. Polisi pun segera menangkap Amy di rumahnya. Namun, setelah diselidiki, ternyata bukan Amy pelakunya. Karena Amy Flora memiliki bukti dan alibi yang kuat bahwa dia ada di dalam rumahnya ketika penyerangan itu terjadi. Dan puncaknya, karena polisi mulai merasa curiga, mereka pun meminta izin untuk mengecek handphone milik Liz dan menemukan sebuah bukti yang sangat mengejutkan semua orang. Di dalam handphone milik Liz, polisi menemukan dan mendownload ulang beberapa file dan juga foto-foto yang sebelumnya telah dihapus oleh Liz. Pertama, polisi menemukan foto-foto dari mobil milik Carrie Farver yang dipotret oleh Liz tiga hari sebelum Carrie menghilang pada tahun 2012. Kedua, terdapat lebih dari 20 akun email palsu yang berkaitan dengan Carrie Farver di dalam handphone milik Liz. Ketiga, Liz juga telah menghapus sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menjadwalkan pengiriman pesan teks secara otomatis di waktu yang kita tentukan. Keempat, polisi menemukan foto Liz dengan kondisi tangan terikat di dalam bagasi mobil yang ternyata difoto oleh dirinya sendiri. Dengan semua bukti-bukti tersebut, polisi pun langsung menahan dan menginterogasi Liz Goliar, di mana wanita itu akhirnya mengakui bahwa benar dia telah menghabisi Carrie Farver tepat di hari di mana Carrie dinyatakan menghilang. Liz menusuk Carrie di dalam mobilnya ketika Carrie akan berangkat untuk bekerja. Namun Liz menolak untuk memberitahu kepada polisi di mana jasad dari Carrie Farver berada. Dia hanya berkata bahwa jasad Carrie telah membusuk dan dia telah membakar sisa-sisa tulangnya. Kemudian, setelah menyingkirkannya, Liz mulai menyamar sebagai Carrie agar dia tidak dicurigai oleh semua orang sekaligus sebagai jalan agar dia bisa kembali dekat dengan Dave. Dan selama tiga tahun berpura-pura menjadi Carrie, Liz secara total sudah mengirimkan pesan teks sebanyak 15 ribu kali dan mengirimkan email sebanyak 50 ribu kali. Liz juga lah yang telah dengan sengaja membakar rumahnya sendiri. Rumah yang dia tempati bersama dengan anak-anaknya agar orang-orang tidak merasa curiga dengan dirinya. Dan dia juga berharap hal itu dapat meningkatkan rasa prihatin dari Dave kepadanya meskipun dia harus kehilangan semua hewan-hewan peliharaannya. Dan yang terakhir, Liz juga lah yang telah menembak kakinya sendiri agar polisi percaya bahwa Amy Flora adalah pelaku yang sebenarnya. Dan akhirnya, pada tahun 2017, Shanna Elizabeth Goliar atau Liz Goliar dinyatakan bersalah di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup. Oke guys, gimana pendapat kalian tentang kasus kali ini? Menurut gue pribadi, kasus ini adalah salah satu kasus dengan plot twist paling mind-blowing yang pernah gue bahas di channel ini. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.